PT. Bank Tabungan Negara TBK bakal membagikan dividen senilai Rp700,19 miliar dari total laba yang didapatkan di 2023. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 6 Maret 2024. Adapun, besaran dividen yang dibagikan tersebut setara dengan 20 persen dari total laba 2023 yang senilai Rp3,5 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, rasio dividen yang dibagikan lebih besar dari tahun lalu yang mencapai 18 persen. Secara rinci, dari total dividen Rp700,19 miliar, senilai Rp420,11 miliar akan dibagikan kepada negara yang memegang 60 persen saham BTN, sedangkan sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham publik. Sebagai informasi, BTN mencetak kinerja moncer tahun lalu. Bank ini berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp3,5 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh 14,94 persen secara tahunan. Laba bank ini ditopang oleh kenaikan pendapatan non-bunga. Di mana, pos tersebut mengalami kenaikan sekitar 124,37 persen secara tahunan menjadi Rp3,82 triliun. Di sisi lain, BTN justru mencatatkan penurunan pendapatan bunga bersih sepanjang 2023 menjadi Rp13,62 triliun, lebih rendah dari tahun 2022 yang senilai Rp15,15 triliun. Maklum, era suku bunga tinggi tampaknya menambah beban bunga yang harus ditanggung oleh BTN. Bank tersebut mencatat beban bunga naik sekitar 36,38 persen year-on-year menjadi Rp14,65 triliun. Terima kasih telah menonton!